Pemirsa tawuran antar remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi. Kali ini tawuran remaja tersebut memakan korban jiwa. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, korban akhirnya tewas akibat kehabisan darah. Aksi tawuran remaja antar kampung kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini peristiwa tawuran terjadi di Jalan Raya, Kampung Babakan Jaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puluhan remaja dari dua kubuk yang remaja saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, satu remaja tewas terkena sambutan senjata tajam. Korban diduga tewas karena kehabisan darah, dikenakan alami luka di bagian dada sebelah kanan dan punggung kanan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan mengembuskan nafas rahinnya di perjalanan. Warga di lokasi kejadian tak berani mempubatkan aksi tawuran karena banyaknya para remaja dari dua kubuk yang membawa senjata tajam. Muhammad Rohman, warga Kampung Rawakuda, Desa Karang Harum, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban dalam peristiwa tawuran itu. Keluarga baru mengetahui korban meninggal dunia setelah mendapatkan informasi dari pemilik kios air isi ulang tempat korban bekerja. Pada bau cururit tuh pada lari-larian, bau cururit, setelah-setelah, tengah-tengah. Itu dari mana datangin? Dari sana. Dari sana? Oh, dari Raukuda, kayaknya dari tonok. Itu nyerang siapa, teh? Kayaknya nyerang orang bebakan. Oh, di sini mah cuma tempatnya doang? Tempatnya doang, bukan kampung ini, bukan. Bukan kampung, bukan kaya lewati nih, mah. Itu anak-anak muda atau gimana sih? Anak-anak muda, anak-anak masih kecil gitu, masih umuran umur banget. Yang tete lihat itu bawa apa aja? Bawa cururit. Cururit? Cururit gede? Gede-gede, panjang-panjang. Pak, waktu keluarga ke rumah sakit kondisinya korban ini sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang bapak tahu lukanya di mana, Pak? Nah, lukanya dada, lukanya sampai lembus ke sini. Nah, setelah itu ada dada lagi di tangan. Gitu aja. Tapi sebelumnya, Pak, korban ini malam itu pamit sama keluarga mau kemana, Pak? Lah, kan udah biasa. Porek itu keluar, jam 7, jam 8 keluar lah gitu. Dia namanya kuja, nongkrong-nongkrong gitu ya. Keluarga emang nggak tahu ya, Pak? Nggak tahu, entah kemana gitu. Kan udah biasa. Udah kita nongkrong di mana, nongkrong-mana gitu. Kasus tewasnya remaja dalam tawuran antar geng itu sudah dalam penanganan posek Kedung Waringin dan Polres Metro Bekasi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan keluarga berharap para pelaku bisa segera diungkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada Bekasi, Jawa Barat, Raffi Algifari, Jurnalis NTV, melaporkan.